Oke guys, kita musiki ke game pertama antara tim Huck melawan King Empire Esports Tim Sucujin melawan timnya Saken guys ya Sucujin pake Fanny guys ya Kemarin sih Fanny Sucujin berat punggung guys ya Oke lah, sekarang Janice dia ada Carmilla Janler guys ya Dipake Anavel sih hampir menang guys kemarin, cuma ya adanya kalah juga ya Saken disini dia pake Natan guys ya Jadi dekat sini, King Empire Esports mereka ada advantage macro menentangkan dengan tim Huck Tim Huck kalau mereka nak menang, early game tak perlu paksa, mid game pun sebenarnya tak perlu paksa Asalkan mereka dapat pastikan King Empire Esports duduk dalam jungle, tim Huck boleh menang Tapi antara dua-dua ni sebagai macro play, saya lagi suka KGE Ini early pendapat sajalah daripada saya untuk KGE Playstyle mereka kena bermain 4-1 barangkali di mana 1 itu adalah Fanny untuk dia laksanakan apa yang saja dia mahu Sama ada split push ataupun pergi curi jangga pasukan pria lawan ataupun cuba mendapatkan solo kill Manakala 4 itu kena menjaga Cloud Di sini dia kese, Cloud Natan Oh Style yang mereka harus mainkan ataupun awak nampak ada cara lain yang mereka boleh laksanakan di drafting untuk KGE 4-1 boleh, 1-3-1 pun boleh, disebabkan macam mana yang saya cakap mereka ada dual option Sebab dekat dalam game ini, KGE oke saja untuk mereka mati Asalkan mereka boleh trade 2 mati dengan 1 ataupun 2 trade Sebab itu dengan King Empire, mereka boleh main chess piece dekat sini Bagi seorang mati, asalkan kita trade dengan something else Sebab itu saya gemar dengan mereka ini Berbanding dengan Tim Hak di mana Tim Hak mereka kena paksa fight tersebut Dilihat sekarang ini, belum ada apa-apa pergelutan yang dilaksanakan Sudah pasti kedua depaskan ingin mendapatkan level 4 karena lebih dahulu Tapi di bagian tengah ada sedikit pergelutan luar nyawa yang begitu Adulan 2 semutnya ya Masih lagi menyelamatkan pelika dia Untuk cuba masuk ke dalam team fight apabila turtle pun telah dimulakan oleh Janice ketika ini Kalau mereka tak menangkan turtle ini akan jadi masalah yang cukup besar untuk Tim Hak Dan sekarang ini di telang seorang Nah lo, Su Sujin yang dapat guys ya Tim Hak dalam kerusakan bayang Tapi sebutnya mati guys Terima kasih Terima kasih Saya rasa keduduhnya sangat-sangat selesai diantara Saken dan juga saksa fokus Untuk mendapatkan perniagaan Saken sih kalau udah dikasih natan Optimis ya guys Optimis bisa menang guys Sekali Sangat penting daripada sudut output damage mereka Pada saya sebenarnya King Empayu menang besar dekat situ Disebabkan mereka adalah pasukan yang Tak nak kalah pada Pada early Tim Hak kena menang early Dan disebabkan King Empayu menang dekat situ Menyebabkan Tim Hak diorang tak dapat advantage besar Sebab Tim Hak diorang boleh letak dalam situasi Yang mereka boleh gerak 4-1 Biar Iris seorang sahaja Yang untuk jaga satu lead Tapi masalah Eh 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 Eh? Sasa boleh menang dengan Iris Ya Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lafal Dimana Tim Hak Kita nampak daripada sudut drafting mereka Mereka nak dapatkan kemenangan dekat early game tersebut Itu antara kekuatan mereka Lebih-lebih lagi bila dah capai level 4 Daripada 2 watak utamalah Janus 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 Wah digansin gak sih? Lah Secu Jin nya? Alah X-Win Wih nice banget Secu Jin Dan juga hentakan-hentakan daripada Iris Tapi smooth dengan Flika Melarikan diri ke kawasan yang berbeza Jaya untuk membalikkan keadaan Dengan satu penalti zoom daripada Iris sebentar tadi Yang memberikan peluang untuk Tim Hak Mendapatkan kill Pendahuluan di mata 2-1 ini Seharusnya Noah tak Kalau boleh tak perlu pun mati dekat kawasan tersebut Kalau Noah tak mati Saya rasa itu adalah Trait yang sangat-sangat baik untuk Tim Hak Tetapi Mereka terpaksa juga Korbankan nyawa Noah Jadi KFI Sport Mereka taklah kehilangan sepenuhnya sementara tadi Sekarang ini saya tengah risau sikit disebabkan Kita nampak X-Win tak menjaga sangat Janus Di mana saya rasa dia ada advantage untuk kontrol Jungler Tim Hak Memastikan yang Setiasa division apa yang dilakukan Tapi X-Win main sedikit Pasif dekat dalam game ini Tapi Speed mana yang kita cakap It's okay Disebabkan draft mereka Tak perlu memaksa Early advantage Asalkan jangan kalah 1,000 gol Mereka dah okey dah Sekarang ini mereka masih lagi mendaului Lebih kurang 500 gol Kali ini Menunggu peluang yang sesuai Untuk mendapatkan total ini Tunggu saja untuk melakukan kabel Yang akan mulakan serangan terlebih dahulu sekarang ini X-Win X-Win Untuk mendapatkan Janus Walah X-Winnya tumbang guys Alah Suci juga tumbang Juga menjadi masalah Semutnya Tiga tukar satu ya guys ya Saya cuba untuk berikan serba sedikit bantuan Rakat tetapi segalanya sudah pun terlewat Iya Mainan yang cukup baik untuk Tim Hak Di team fight Total yang kedua Adakah disebabkan ultimate dari Janus Yang mengubah Momente perlawanan sebentar tadi Untuk Tim Hak Ataupun awak nampak ada aspek yang berbeza Daripada Tim Hak Bagaimana mereka berjaya Untuk memenangi team fight Di kawasan Turtle itu Sebenarnya itu adalah Antara impak yang besar Disebabkan sakin dapat keluarkan damage Yang sangat-sangat besar Dekat satu King Empire Esports Bagaimana mereka lakukan kesilapan Di mana mereka tak perlu Untuk paksa fight Dekat kawasan Turtle Lagi betul Lagi betul kalau Sasa stay dekat lane dia sendiri And push saya Jadi saya rasa itu adalah Kesilapan di mana mereka tak gunakan Kekuatan draft mereka Dan melawan dengan kekuatan Team Hak Di mana Team Hak memang AOE damage dan juga drop control sangat-sangat besar Saya rasa tak patut untuk mereka Cuba untuk contest tersebut Saya pasti King Empire Esports Akan belajar Daripada kesilapan mereka sebentar tadi Untuk adapt segala Di dalam perlawanan ini Untuk mengubah sedikit Sebanyak corak Permainan mereka Untuk lebih melakukan split pushing Dan membenarkan sasar Untuk mendapatkan farming Sebab itu sangat-sangat penting Untuk Cloud Apabila berhadapan dengan second Sebentar tadi Baru mendapatkan 2 kill Ke atas nama pula Dan secara tidak langsung Saya pasti ini akan membantukan Beliau Untuk mendapatkan itemization Yang seterusnya Awak cakap pasal Team Hak Kalau mereka dah melebihi Lebih kurang seribu goal Agak berbahaya Untuk King Empire Esports Dan Waktu itu macam dah tiba Sedikit sebanyak Untuk Team Hak kali ini Kenapa seribu goal Dikejar Tapi X-Win nampak gaya-nya Boleh melarikan diri Kenapa seribu goal Disebabkan mereka dah boleh Memaksa fight dekat sini Di mana mereka camp Dekat kawasan god lane Kalau mereka nak sebenarnya Mereka boleh Maksa saja Even kalau trade seorang Dapat slow down Kan selesai Itu pun satu trade yang bagus Tapi nampak gaya-nya Mereka tak akan maksa apa-apa Jarus 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 Setakat ini pada pendapat saya Ini banyak Masih calm aja Gw Hala Satu jinn Dalam suci jinn Kalem Satu jinn Satu jinn Sudah beli Malaw kror berbalik kepada apa yang awak cakap sementara tadi sun frost sebab untuk ke Facebook memulakan sebuah serangan sudah pasti X-Win yang akan menjadi watak utama untuk memulakan serangan tersebut dengan meletakkan altimia sementara X-Win woi jedok guys ya X-Win nya guys alah waa 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 atuh sehucin alah eh hah aduh guys guys hmm jadis yang dah habis ya oh set set war set sesujin oke untung aja kabul eh santai 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 tenang suci tenang lembut untuk luar tapi sekarang sudahpun mulai nampak kekerasan untuk Roma ini ini mungkin karena game pertama ya kemarin itu funny nya gila banget loh guys freehitting saja dekat bahagian belakang sebentar tadi dan saya tak pasti bagaimana KMP Sport nak mengawal ataupun mengawasi lupa gerakan sakit biarkan saja biar aja lah kalau dia nak attack lari saja lah apa susah betul tapi kalau dia kena stun dengan curse of blood daripada Camilla seorang mati biar dia mati tapi cuma masalahnya di sini yang mana Nathan di sini adalah satu counter berat ke atas barat betul betul yang mana kalau kena dengan ultimate daripada Camilla iaitu curse of blood barat ini akan menyalurkan 50% damage yang dia kena ke atas teammate yang lain maknanya kalau nyawa barat ada 50 ribu contoh 25 ribu akan kena dekat teammate dia yang mana teammate dia bukan dikeras mana lembut lembut sangat sangat lembut sebenarnya dan itu yang menjadi masalah yang KMP Sport kena atasi dengan kebijaksanaan mereka bagaimana mereka nak lakukan pimpang dan bagaimana X-Fing saya rasa agak sukar untuk dia nak memulakan sebarang serangan sebab again counter engagement daripada team Mark sangat sangat kuat bersama dengan Maimau bersama dengan Jainer oh gak 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 eh eh Heh . Balik. ala X-Fing itu kok bisa gitu gimana guys Sasa gak jadi maju Sasa pun wah balik balik Nah set set alah nice banget satu untung aja ada buff biru guys Alah semutnya suciin 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 Aduh kenapa aduk ya untuk suci turut menjadi mangsa dalam pertemuan tersebut King Mpa Esports Coba untuk mereka serangan balas dengan tiganya adalah padahal chips-chips funny itu gue coba dirang bagus banget guys walaupun karena ini eronya CCnya kebanyakan juga ya dari tim hak ya menjadi milik King Mpa Esports kat situ memang kesilapan besar daripada King Mpa Esports saya rasa dekat sini X-Win jangan pakai ulti je lah betul betul kan sebab setiap kali dia buka tim hak dah nampak portal tu dekat mana jadi sebagai Terizla sebagai Arlet punyalah senang nak timing mereka punya ulti cuma pastikan Terizla hit dulu bagi mereka terkumpul sekejap dan baru sapu semua ambil jadi dekat sini bukan-bukan atau sedemikian sirius jangan buka ulti pakai skill satu-situ cukup alas yg renti boleh mendapatkan keli itu lain kecuali kalau nak hantar semua dekat sailin atau beli antar sailin Oke dekat River saya rasa jangan agak sukar sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah ingin maitu maizishin kau tidak kemudian saya akan berlahan dapetin tarutnya juga guys ya seperti biasa sesuatu juga karting minyan dulu ya Oh my god dan karena speed pushing inilah king empire spot masih lagi bernafas iya jangan cek cek dulu ya guys ya iya pada sesuatu yang akan kena guys senang daripada pemain berasal Indonesia ini untuk melarikan diri dengan penggunaan steel cable yang ada meletakkan empat orang pemain di kawasan atas salah satu solusi ataupun penyelesaian yang cukup bijak daripada tim hak untuk memastikan mereka masih lagi mampu melakukan clearance walaupun mereka tak ada mobility yang tinggi impressive daripada sujim walaupun telah dua kali dikorbankan tapi levelnya masih lagi tinggi berbanding dengan Janus level 13 dan tak selesai sujim dah level 14 menunjukkan aktifnya beliau farming dekat jangkanya tersendiri dan juga cuba mencuri sedikit sebanyak resources daripada pihak tim hak tersendiri dan sekali lagi sasa menggunakan segala kemampuan beliau untuk membantu pasukannya supaya tak ketinggalan jauh tak melebihi satu ruang gila logis ya air predictionnya ke arah timnya sujin guys bisa aja sih tapi posisinya sama guys malah King Empire itu masih ada empat tarat ya jadi mereka punya combo tak complete jadi mereka kena grab empat bila mereka grab empat kita nampak macam mana exoterios dikanna jadi untuk tengok ok 1 2 3 ok dorang ada dekat sini sasa boleh push jadi dorang just perlukan mata-mata untuk tengok dorang kat atas ke dia et like atas ke kat bawah kalau dekat atas tu dah ada sasa sasa push kalau kat atas tu dah ada sujin push jadi dekat sini lebih pada main makro sebabtu dekat sini tim hak punya jrah memang amazed 66 sasa sangat lama untuk melakukan pertahanan cuma masalahnya disini masih dibelikan oleh semua x-wing dan juga itu sangat-sangat sekejap x-wing akan ditembakkan ada Lord yang kedua guys ya Lord udah di enhance juga bisa tabrak gaming bro kalau semua boleh tahan lama sikit mungkin di buli Apli dengan serba sikit motility dan juga itu terancang enggak kena ala eh oke aman tujuan woi naimahnya mati lelala Astaga dito triple key lanjir sakin gila gila udah-udah sudah-udah 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 tur balik tur untuk menampakkan lot yang dimiliki oleh jana sekarang ini saya maaf tapi saya rasa sakin tak diberikan perhatian dekat bagian belakang itu memang masalah yang cukup-cukup besar sebenarnya sebab macam mana Saffron cakap bagaimana dia leburkan smooth bagaimana dia leburkan x-wing dengan sangat-sangat pantas tak sempat untuk sasa ataupun sujin melakukan gerakan outplay ataupun gerakan counter engage disebabkan waktu macam mana Saffron cakap itu dibelikan itu singkat sangat ini boleh dikatakan pujian kepada sakin sebab kita nampak sujin gerak sebelahkan saya rasa dia berpikir dapat banyak game guys penalti zonenya guys wah ini dia ala eh kena banyak jatuhan sasa langsung mati ya udah guys ya kuncinya kalau sasa mati selesai guys GG GG Gila sih Panja langsung ke backstage aja ya bisa boleh-boleh-boleh Oke lah guys Kita lanjut ke game yang kedua guys Oke guys